Baik ya, kali ini saya akan tambahkan sebuah dialog yang muncul kalau nyawanya nol ya. Kita pakai canvas yang berbeda, klik kanan, create, UI, canvas, ya seperti ini. Di dalamnya kita cemlungin sebuah yang paling sederhana adalah image, image kecil ini, image putih. Dan canvasnya di klik, Anda ganti UI scale mode-nya menjadi scale with screen size. Oke, image-nya kita akan, kayaknya sudah di setup, kita akan ngatur ini aja, apa namanya, anchor-nya. Jadi Anda double-click image-nya, Anda masuk scene, Anda double-click. Nah, ini, ya, jadi saya ingin ukurannya 20%, 20% dari kiri dan kanan. Jadi kalau anchor-nya saya geser ini, Anda bisa lihat ya, 0, kalau paling kanan itu 1. Jadi, kira-kira 0,2 alias 20%-nya. Yang X yang kanan, ini ya, berarti 20% dari 1, ya, adalah 0,8. Sedangkan Y-nya, paling bawah 0, paling atas 1, ya, sama. Yang bawah adalah 0,20. Kita set seperti itu. Yang atas adalah 0,8. Ya, 0,8. Ya, seperti ini, teman-teman. Lalu, yang Anda lakukan dengan gambar putih ini, kita di left-nya 0, top-nya 0, right-nya 0, bottom-nya 0. Sehingga dia akan memenuhi anchor rectangle yang kita sudah atur. Oke, dan ini dijamin aman, ya, untuk berbagai macam resolusi. Oke, kemudian, kita kasih nama aja, dialog, pg-dialog. Oke, lalu, kemudian yang kita lakukan, kita bisa cemplungin sebuah text, ya. Diklik kanan di bg-dialog-nya, UI TextMassPro. Oke, kasih nama, apa namanya, lives out of lives 360. Oke, nah, itu ya. Berhubung text-nya warnanya putih, nggak kelihatan. Jadi, kita ubah dulu warna vertex color-nya menjadi hitam. Seperti ini, vertex color. Lalu, Anda klik rectangle transform di bagian ini. Anchor preset-nya. Tekan shift dan alt bersamaan. Anda klik yang paling kanan ini, ya. Stretch. Dan di top, ya. Jadi, dia akan stretch. Ya, stretch kanan-kiri, sehingga kita bisa mainkan center. Jadi, Anda cari center alignment. Ya, center alignment. Anda bisa build. Dikasih text. Run out of lives. Ya, alias game over lah. Gampangannya begitu. Untuk pivot-nya, Anda bisa bermain di kembali ke scenes. Anda bisa adjust Y-nya dulu, ya. Y-nya bebas lah. 0. Y yang atas ini, kita adjust 0,9. Ya, 0,9. X-nya nggak usah diapapain. Top-nya yang ini, Anda ganti jadi 0. Nah, jadi tampilannya nanti seperti ini. Ya. Nggak jedok ke atas, tapi ada jarak dengan bagian atasnya. Lalu, di bawaran out of lives, ada si button. Anda klik kanan, bg-dialog-nya. Tambahkan di UI, button text mesh pro. Button text mesh pro punya dua komponen di dalamnya. Pertama, button itu sendiri. Dan yang kedua adalah text-nya. Button-nya Anda klik, kasih nama btn play again. Play again, ya. Kemudian text mesh pro-nya, Anda kasih text di sana. Play again. Oke. Saya zoom sedikit, ya. Nah, seperti ini. Oke. Peletakannya, Anda klik ini lagi. Anchor-nya lagi. Tekan shift alt tahan. Klik yang bagian bawah di sini. Oh, sorry, sorry. Jangan text-nya ya, tapi button-nya, maksud saya. Button-nya di klik. Klik anchor-nya lagi, shift alt tahan. Lalu tekan ke bawah. Sehingga dia turun di bagian bawah. Dan kita atur dulu anchor-nya. Pertama, X-nya 0. Satunya 1. Y-nya, ya kebalik. Y yang ini, 0 aja. Satu, yang bawah ini 0,9. Eh, sorry. 0,1. Nah, seperti ini. Sehingga play again-nya ini kita bisa atur top-nya. Top-nya 0. Ada yang keliru ini, teman-teman. Top-nya 0, berarti Y yang atas ini di-reduce segini ya. Oke. Lalu top-nya diganti 0. Nah, seperti ini, teman-teman. Oke, ya. Seperti itu. Kemudian. Ini tadi salah. Oke, apa-apa deh. Oke. Nah, sudah. Jadi, nanti tampilannya seperti ini. Oke, play again. Kalau play again-nya di-click, maka kita jalankan ads. Nah, pertama-tama kita harus tampilkan dialog ini pada saat kehabisan nyawa. Nah, untuk itu, cara paling gampang dan cepat itu adalah mendisable canvas-nya. Jadi, kalau kita jalankan, ini nongolkan. Nah, kita sementara kita disable canvas-nya. Hingga hilang dari layar. Oke. Nah, kita akan balik ke ball handler. Eh, jangan-jangan. Di last handler saja. Di last handler, ya. Kita harus punya referensi ke canvas ini. Sehingga nanti kita bisa tampilkan ke layar. Dan ada double-click ke last handler-nya. Kita bikin referensi. Kita bikin referensi. Serialized field. Private. Game object. Dialog, ya. Dialog canvas. Kurang lebih begitu, ya. Kapan game object-nya atau dialog canvas-nya ditampilkan. Pada saat nyawanya menjadi nol. Ya, saya tampilkan di display live ini, ya. Anda bisa juga taruh di dalam redis live juga boleh. Saya tampilkan di sini aja. Di sini, display live. If live sama dengan nol, maka kita panggil dialog canvas.gameObject.setActiveTrue. Oke, jadi kalau apa namanya? Nol, maka HUD-nya nongol, teman-teman. Oke, kita coba balik lagi ke gamenya. Kita coba. Jangan dijalankan dulu. Soalnya kita harus referensikan canvas-nya ke left handler. Anda klik left handler. Ada satu dialog canvas yang belum direferensikan di sini. Anda tinggal drag. Canvas-nya cemplungin ke sini. Selesai. Oke, jadi canvas-nya posisinya. Jika nyawanya nol, maka diset aktif menjadi enable. Kita coba menghabiskan bolanya. Tiga, dikurangi satu, dua. Oke, terakhir. Bola terakhir kita lontarkan. Dan Anda bisa lihat di sini juga kelihatan canvas-nya menjadi enable. Run out of lives-nya muncul. Dan tombol play-nya muncul. Kalau ini diklik, kita mengambilkan add.